Berikut 5 kelemahan jin dan jatah yang disebutkan dalam Al-Quran terasulullah Satu orang-orang yang beriman, Iblis berkata Ya tuanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik atau perbuatan maksiat di muka bumi Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis diantara mereka Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40 Dua ketangguhan Umar bin Khotob Setan dan jin pun sangat takut dengan salah satu fulafal Rashidin yaitu Umar bin Khotob Dalam sebuah hadis riwayat dijelaskan bahwasannya Saat setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar Maka mereka memilih untuk memilih jalan lain Mereka tidak berani jika harus beratapan muka dengan Umar bin Khotob Hal ini karena Umar bin Khotob betul-betul memegang ajaran agama ini dengan benar Serta menancapkan keimanannya yang tangguh Tak hanya kepada Umar bin Khotob Setan dan jin pun takut kepada orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya Oleh karena itu kita harus selalu menjaga keimanan kita dan selalu meminta kepada Allah SWT selalu dilindungi dari marah bayat dan gangguan-gangguan setan dan jin Tiga setan dan jin tidak dapat menyerupai Rasulullah Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bermimpi melihatku maka dia sungguh telah melihatku karena setan tidak dapat menyerupai ku Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW bersabda tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah jika menutupnya Karena setan itu tidak akan membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah Tutup jagalah tempat air minum dan pejana-pejana kalian sambil menyebut nama Allah Meski kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya Dan ketika hendak tidur matikanlah lampu-lampu kalian Hadis riwayat muslim Itulah dia lima kelemahan si dan setan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya Serta like jika kalian suka video ini